Program hilirisasi industri menjadi salah satu yang digaungkan Presiden Jokowi Dodo. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasi keseriusan Presiden Jokowi dan partisipasi aktif berbagai pihak diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Nilai tambah harus ada di dalam negara. Nilai tambah harus ada di dalam negeri, bukan mentahan yang kita kirim, rumah trial yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa lagi seperti itu. Hilirisasi, satu kata yang sering digaungkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Bagi Jokowi, program ini digadang-gadang jadi langkah penting menyongsong mementum Indonesia Mas 2045. Tercatat ada 21 komoditas yang pengolahannya didorong hingga tahap hilirisasi. Antara lain, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas dan perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, dan bayuful. Dimulai dari nikel, program hilirisasi kemudian diperluas ke mineral lain, seperti tembaga, bauksit, aluminium, besi mangan, timbal, seng, emas, perak, dan timah. Hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dilakukan melalui pelarangan ekspor dalam bentuk mentah dan pengembangan industri yang mengolah mineral menjadi produk berdaya saing dan bernilai tinggi. Ingin saya sampaikan bahwa nilai tambah di sektor SDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Added value harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim, rumah trial yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa lagi seperti itu. Program hilirisasi mineral terus mengalami penguatan momentum, meskipun mendapatkan kritik dari berbagai kalangan di dalam negeri dan gugatan dari sejumlah negara. Bahkan dipersengketakan di WTO. Namun hal itu tidak membuat gentar Presiden Jokowi. Ingin saya sampaikan, pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini. Dengan alasan apapun. Sebagai bukti keseriusan program hilirisasi, dalam sehari Presiden Jokowi meresmikan tiga smelter sekaligus di awal pekan pada September 2024. Di antaranya smelter milik PT Aman Mineral Internasional, lalu produksi perdana smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, dan injeksi boksit perdana SKAR fase 1 milik PT Borneo Alumnia Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat. Hingga 2024, pemerintah telah memiliki smelter lebih dari 100. Wasilat smelter atau pabrik pengolahan mineral siap beroperasi. Presiden dalam berbagai kesempatan, menyebut pengoperasian smelter dan hilirisasi sebagai fondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju. Nikol sebelum hilirisasi itu 2,2,9 bilion USD per tahun ekspor kita mentahan. Raw material. Begitu stop, terakhir 2023, 34,4 bilion USD. Berapa kali lompatnya? Berapa ratus ribu lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dari situ? Hilirisasi nikel dan larangan mengekspor biji nikel mentah telah mampu mendongkrak nilai ekspor Indonesia dari 2,9 miliar dolar AS menjadi 34,4 miliar dolar AS. Langkah itu perlu direplikasi untuk komunitas lainnya agar memberi nilai tambah bagi ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak hilirisasi sudah dirasakan antara lain berupa peningkatan investasi, lonjakan ekspor produk hasil hilirisasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kontribusi ke penerimaan negara atau PDB. Selama dua periode Presiden Jokowi menjabat, capaian realisasi proyek hilirisasi mencapai Rp1.245,8 triliun. Secara rinci, proyek hilirisasi smelter mencapai Rp759,8 triliun dengan kontribusi mineral nikel paling besar mencapai Rp514,8 triliun. Sementara itu hilirisasi minyak dan gas mencapai Rp139,6 triliun. Kehutanan dengan pup dan kertas mencapai Rp196,9 triliun. Dan pertanian dengan produk CPO sebesar Rp130,2 triliun. Secara total, realisasi investasi Jokowi selama 10 tahun menjabat mencapai Rp9.117,4 triliun. 10 tahun terakhir ini, kalau saya bicara dengan para investor dalam popor warna negeri, karena di kita ini kestabilan, baik secara ekonomi, secara politik terutama, itu tercipta dengan sangat-sangat baik. Sehingga kepercayaan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ini makin meningkat. Karena investasi ini kan ini ya, long term commitment. Jadi ya tentunya mereka mengharapkan kestabilan dan juga kedamaian di negara kita ini yang alhamdulillah kita bisa deliver sehingga terciptalah kepercayaan dari para investor dalam popor warna negeri. Hilirisasi tidak hanya dilakukan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara, tapi juga pada sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk menjaga iklim investasi di wilayah masing-masing, mengingat investasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton!